Kita pada kesempatan itu di pasal ke-13 dan pasal ke-14 kita akan melutup dengan kurban dan akikah. Walaupun teman-teman sekalian kurban baru saja berlalu, cuman memang bahasanya ini tidak akan pernah basi, istilahnya tanda kutip ya, atau ketinggalan waktu dan zaman, karena memang dia sebuah hukum syariat Allah SWT yang kita butuh untuk mengetahuinya. Dan salah satu hikmah yang tidak perlu atau tidak mungkin luput dari seorang muslim adalah bagaimana dia memahami hikmah daripada berkurban yang tidak bisa luput, yaitu mereka dianjurkan untuk menyembeli hewan atas nama Allah dan membagikannya kepada orang lain. Karena banyak diantara muslimin berfikir dia berkurban hewan ini hanya di iduladha, karena sebenarnya memang anjurannya di waktu itu dan pahalanya lebih besar. Tapi kan anda bisa menyembeli setiap hari, setiap saat, yang anda bisa berikan kepada orang-orang yang anda ingin berikan. Jadi bukan mustahil anda mendapatkan pahala hadith Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat imam muslim pada saat ditanya, kepada beli ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya, yang baik sekali. Maka kata Nabi SAW, tuti'mu ta'amu tu salimu ala man ta'arif wa man lam ta'arif, engkau memberikan makan kepada orang dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan engkau tidak kenal. Maksud dalam memberikan makan adalah menyembeli hewan. Dan ini dilakukan oleh seorang sahabat ansar pada saat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau lakukan adalah beliau langsung menyembeli seekor anak, domba atau seekor domba yang beliau hidangkan untuk baginda Nabi SAW. Dan juga kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim SAW dalam Al-Quran digambarkan pada saat beliau kedatangan tamu malaikat yang menyamar jadi manusia, yang datang untuk menyampaikan berita gembira kalau istrinya Sarah akan hamil dan melahirkan Ishaq alaihi mussalatu wassalam. Sekaligus juga mereka diutus untuk menghancurkan kaum lut, kaumnya Nabi Lut yang berbuat kezaliman menyebarluaskan homoseksual yang Allah SWT haramkan, maka yang paling pertama Nabi Ibrahim melakukan adalah beliau menyembeli seekor anak sapi yang beliau hidangkan buat tamunya, walaupun beliau belum tahu siapa tamunya. Dan salah satu tradisi yang dilakukan oleh Nabi Allah Mulya ini dikenal dengan bapaknya para penjamu tamu, karena beliau tidak pernah memakan sendirian. beliau selalu makan bersama dengan orang-orang. Nah, itu hikmah yang luar biasa, teman-teman. Hikmah luar biasa yang harusnya kita fahami, bukan hanya menyembeli di Idul Adha, tapi bagaimana seorang Muslim menjadikan ini sebagai sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT. Dia menyembeli, kemudian dia membagikan kepada orang-orang. Dan memang karena bertepatan bahasan buku kita dan kita sedang membeda kitab, walaupun Idul Adha sudah lewat, tentu kita akan tetap membahasnya. Bagi yang kemarin, Alhamdulillah, sempat melakukan ibadah kurban ini, bersyukur kepada Allah SWT, kontrol keikhlasan Anda, dan niatkan kerana Allah, serta semoga Allah jadikan sebagai tambahan amal. Bagi yang belum sempat melaksanakan, maka dengan pelajaran hari ini, semoga Anda termotivasi dan Anda bisa melaksanakan di tahun depan. InsyaAllah, di Idul Adha hanya. Tapi Anda boleh menyembeli hewan atas nama Allah sepanjang tahun. Kemudian Anda bagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan, ataupun memang orang-orang mampu, tapi di kalangan kerabat untuk siratur rahim. Misalnya memberikan kepada kedua orang tua kita ya. Ya mungkin sudah umum, ada orang yang sering menyembeli di Indonesia, mungkin dia menyembeli sapi misalnya ya. Kemudian dia menjualnya di pasar, atau dia menyembeli ayam, kemudian dia pakai untuk makan untuk keluarganya. Ini kan juga termasuk hal kalau dia niatkan menyembeli atas nama Allah, dia akan dapat pahalanya. Dia akan dapat pahalanya ya. Ini semua hikmah yang bisa kita ambil dari Idul Adha itu sendiri. Baik teman-teman sekarang materi pertama tentang masalah kurban ini, atau berkorban, atau mengorbankan hewan untuk Allah, definisinya adalah, kata beliau di poin A-nya, hewan kurban ialah domba yang disembeli di waktu Duhar pada hari raya Dul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya itu asal daripada berkorban setahun sekali gitu kan. Tetapi sebagaimana saya bahasakan tadi, kita ambil hikmahnya, artinya kita dibolehkan untuk berkorban hewan atas nama Allah yang kita bagikan dagingnya sepanjang tahun. Kemudian di poin B-nya hukum kurban itu sendiri, kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim sesuai kemampuan mereka. Maksudnya anjuran Nabi SAW, tapi di sini lebih cenderung kepada hukum wajib. Untuk mereka yang mampu agar berkorban. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT, surat Al-Kawthar ayat 2, Audhu Billahi Minash Shaitan Wajim Fasalil Rabbika Wanhar. Salatlah, hai Muhammad, untuk Tuhanmu dan juga berkorbanlah. Juga sabda Nabi SAW, menkana zabaha qobla salati fal yu'id. Hal itu ini terkirakan Bukhari muslim, barang siapa yang menyembeli sebelum salat eid, maka dia mengulangnya. Ini menandakan kewajibannya ya. Jadi kalau menyembeli sebelum salat eid, itu berarti menandakan kurban biasa. Artinya dia berkorban, bukan mendapatkan pahala di idul adhanya. Ya, karena ini ada perintah waktu di idul adha. Tapi kalau orang menyembeli sebelumnya tetap ibadah. Ya, tetap ibadah. Dia tetap dapat pahala kalau dia keniatkan karena Allah SWT. Tapi tidak sebesar pahala kalau di idul adhanya. Dan berdasarkan ucapan Abu Ayyub al-Ansari, رضي الله عنو كانar rajulu fi ahdi Rasulillahi صلى الله عليه وسلم وضحri bisyaitin anhu wa'an ahli baytihi. Seorang laki-laki di masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu berkorban dengan seekor gomba atas nama dirinya dan keluarganya. Hadithin riwayatir miti dan disohikan oleh beliau. Ya, artinya ini ibadah yang sangat ditekankan. Mungkin Anda mengatakan kan bahasan sudah lewat kemarin usia. Ya, Anda perlu tahu bahwasannya selain alasan tadi yang sudah kami sampaikan, juga perlu Anda ketahui bahwasannya para sahabat Nabi Ridwanullah alihi mereka itu menyiapkan teman-teman sekalian hewan kurban mereka itu enam bulan sebelum Idul Adha. Jadi mereka siapkan, mereka sudah beli dari sekarang, waktu enam bulan sebelum Idul Adha digemukkan, baru kemudian mereka skorbankan untuk Allah dalam kondisi hewan itu sempurna. Nah, ini poin penting gitu ya. Bukan di hari-hari hanya saja. Tapi dari sebelumnya, kita bisa meraih pahala dengan meniatkan itu. Bagaimana juga mereka kalau selesai Idul Fitri atau selesai Ramadhan, mereka selama enam bulan setelah Ramadhan itu, terus saja memohon kepada Allah agar amal-amal mereka yang Ramadhan kemarin diterima sempurna, enam bulan menjelang Ramadhan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan di Ramadhan itu. Begitu mereka bermuamalah dalam ibadah-ibadah mereka, Ridwanullahi Alihi. Di poin C-nya tentang keutamaan berkorban sendiri, disunnahkannya berkorban karena memiliki keutamaan yang agung. Kata Syahubakir Rahimahullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى Allah من إراقة الدم من إراقة دم وإنها لتأتي يوم الكيامة بقرونها وأغفالها وأذلافها سألنعي وإنها لتأتي يوم الكيامة بقرونها وأذلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله أزواجل بمكان قبل أن يقع الأرض فيطيب فطيب بها نفسا Artinya tidaklah seseorang manusia berbuat suatu amali pada hari nahar إدلاد حيا yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah atau hewan kurban sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku dan burunya dan sesungguhnya darah atau hewan kurban itu pasti menempati suatu tempat di sisi Allah أزواجل dengan ridhonya lalu diterima sebelum darahnya jatuh ke atas tanah maka hendaklah dirimu merelakannya dengan baik hadis ini diriwatkan Ibn Majah dan juga dirimu dan dihasankan oleh beliau jadi hadis ini jelas sekali ada motivasi untuk berkurban di idul adha itu dan bagaimana hewan-hewan ini tidak hilang mungkin di mata kita kita sembeli dikulitin kulitnya dimanfaatkan dagingnya dibagikan seakan-akan hilang tapi pada hari kiamat dipastikan oleh Nabi SAW itu akan datang tetap akan datang pada hari kiamat hewan tersebut lengkap dihadapkan dihadapan penyembelihnya bahwasannya ini hewan dulu yang kamu sembeli dan akan ada pahala sendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala juga pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Ridwanullah al-Aliham kepada Nabi SAW hadis ini riwayat ibn Maja dan terimini dengan sanat Hasan artinya apakah kedudukannya penyembelian hewan kurban ini maksudnya keutamanya apa sih kita harus berkurban maka kata Nabi SAW itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim jadi yang kerjakan pertama Nabi Ibrahim AS yang tidak jadi menyebeli anaknya Ismail AS mereka bertanya lagi lalu apa yang kita peroleh kalau kita berkurban kata Nabi SAW kita memperoleh kebaikan pada setiap helai bulu pada setiap bulunya satu pahala anda bisa bayangkan jadi makin besar hewannya maka makin besar pahalanya kan karena makin banyak bulunya lalu mereka bertanya lagi para sahabat Nabi bagaimana dengan bulu walnya boleh menjawab setiap helai bulu walnya dibalas satu kebaikan juga dan ini merupakan pahala yang besar artinya setiap bulu dan kita tidak tahu berapa ribu bulu disitu bahkan kadang-kadang kita kalau sembri domba bulunya sangat lebat itu semua dinilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian poin dianya hikmah daripada berkorban yang pertama mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tadi sudah kita bacakan surah Al-Kawthar ayat 2 audubillahi minasyaitun rajim fassalmi rabbika wanha suratlah ayat muhammad untuk Tuhanmu dan berkorbanlah juga dalam surah Al-An'am 162 sampai 163 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman audubillahi minasyaitun rajimkul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati dillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin katakan ayat muhammad sebuahnya solatku ibadahku hidupku dan matiku hanyalah minik Allah rab semesta alam dan demikian itulah yang diperintahkan kepada aku dan aku adalah orang-orang pertama yang berserah diri ini berarti masuk dalam masalah ibadah adalah masalah sembelian yang dimaksud dengan ibadah pada ayatnya adalah penyembelian hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hikmah yang pertama mendekatan diri kepada Allah jadi kita bisa dekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan olehnya yang kedua menghidupkan sunnah imamul muahidin atau pemimpin para orang-orang yang mentauhidkan Allah Ibrahim al-Khalil alaihissalam al-Khalil yang terkakasih Allah Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembeli putranya Ismail alaihissalam lalu Allah menggantinya dengan domba yang kemudian domba itu disembeli Ismail sebagai pengganti Ismail alaihissalam sebagaimana dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah saffat ayat 107 dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar tentu kisahnya anda sudah tahu tidak asing lagi bagaimana Nabi Ibrahim al-Salam mimpi dan mimpi para Nabi-Nabi benar kalau beliau meniat anaknya disembeli kemudian beliau ajaklah diskusi Ismail kalau dia lihat dalam mimpinya dia menyembeli anaknya maka Ismail pun terima itu dia tahu ayahnya Nabi dan dia pun Nabi dan dia faham mimpi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dia mengatakan lakukanlah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar ini luar biasa teman-teman berarti semua sembelihan hewan di jalan Allah akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini penting untuk diambil hikmahnya sebagaimana juga sa'i jalan antara sofa dan marwah juga dipanen pahalanya oleh Hajar kerana beliau yang berjalan mencari air hanya beberapa menit beberapa waktu saja tapi setelah itu sepanjang masa sampai hari kiamat semuanya orang yang melakukan ibadah ini akan dicatat pahala untuk Hajar alihi alihassalam kemudian ini ketiga memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Eid dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada para fakir miskin berbagi pada mereka yang mungkin sepanjang tahun mereka belum pernah makan daging kadang-kadang subhanallah saya coba mengambil hikmah di negara kita mungkin ada negara-negara yang lebih kaya daripada negara kita mereka lebih makmur seperti beberapa negara di timur tapi subhanallah ada disana mereka kesulitan juga mencari orang yang susah tapi kita dengan ada orang yang susah di pinggir jalan kita punya peluang banyak sekali untuk berambah salih kemungkaran-kemungkaran pun kesalahan-kesalahan orang yang terjadi itu adalah ajang pahala yang sangat besar jadi jangan kita melihat sisi negatif tapi ambil sisi positifnya yang terakhir yang keempat hikmat daripada berkurban adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita dan Allah menggambarkan itu dalam surah ayat 36 sampai 37 hewan ternak sampai kita bisa ternak kita bisa berbanyak jumlahnya kemudian kita bisa tingkatkan kualitas dagingnya dan segala macam kita bisa konsumsi dagingnya juga sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau tidak minta-minta dan orang yang meminta beri semua bagi-bagi demikianlah kami telah tundukkan unta-unta itu untuk kalian mudah-mudahan atau hewan-hewan itu untuk kalian mudah-mudahan kalian bersyukur Alhamdulillah daging-daging hewan tersebut dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai kehidupan Allah tapi ketakwaan yang dapat mencapainya artinya Allah tidak butuh dengan darahnya juga dagingnya tapi Allah menilai keikhlasan seseorang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hukum-hukum sekitar kurban yang perlu diketahui yang pertama usia hewan hewan kurban berupa domba minimal satu tahun atau hampir setahun sebagai ulama dia mengatakan enam bulan boleh sedangkan yang lain berupa biri-biri unta dan sapi tidak kurang dari dua tahun biri-biri telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua unta telah berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima sapi telah berusia dua tahun dan memakan atau memasuki tahun ketiga hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW janganlah kalian sembeli kurban kecuali musinah musinah artinya domba yang telah berusia setahun lebih kecuali jika kalian kesulitan maka sembelilah da'an atau kambing yang usianya enam bulan hingga satu tahun atau domba yang berusia kurang lebih enam bulan sampai mendekat satu tahun sedangkan dimaksud dengan hewan ternak musinah adalah yang berusia dua tahun hadis ini dikait muslim nomor 1963 artinya hewan ini perlu diperhatikan umur-umurnya kalau mau dilakukan untuk idul adha ya tapi kalau sembeli harian anda mau bagikan kepada orang sebagaimana tadi sudah saya singgung itu tidak ada masalah ya selanjutnya yang kedua bebas dari cacat ini kapan saja anda mau sembeli buat Allah berikan yang terbaik ya sedekah untuk Allah berikan yang terbaik tidak boleh dikorbankan kecuali hewan kurban yang terbebas dari kekurangan pada fisiknya maka tidak dibolehkan hewan yang buta sebelah matanya hewan yang pincang dan patah tanduknya atau terpotong hidungnya atau terinyahnya juga tidak boleh dikorbankan hewan yang sakit dan sangat kurus hal itu berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. 4 la tajuzu fil awahi al-awra'ul bayinu awruha wal-maridatul bayinu maraduha wal-arja'ul bayinu zal'uha wal-kasiratul lati la tunki ayyi la mukha fi izramiha wahiyal hazilul ajfa' 4 macam hewan yang tidak boleh dikorbankan hewan buta sebelah yang sangat jelas buta matanya hewan sakit yang sangat jelas sakitnya hewan pincang yang sangat jelas pincangnya dan hewan yang patah kakinya dan tidak bersumsum yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya keadaannya sangat kurus kering hadis ini riwayatkan Abu Daud artinya belikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tentu hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari kurban teman-teman sekian bagaimana hewan-hewan ini berarti hewan-hewan yang terbaik yang Allah telah pilihkan buat kita sebagai pencipta ya Allah pilihkan yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba ya tentu maksud dalam sapi ini juga kerbau kena sejenis gitu ya inilah hewan-hewan terbaik yang dikonsumsi oleh manusia baik itu dagingnya juga susuhnya ya ini yang terbaik yang ketiga yang paling utama kurban adalah domba yang bertanduk jantan putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya kena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah s.a.w. dan beliau sendiri berkurban dengan yang seperti itu sebagaimana dituduhkan oleh umur-umur Aisyah r.a beliau mengatakan anna nabiya s.a.w. bahwasannya Rasulullah s.a.w. berkorban dengan domba yang bertanduk sekitar kukunya hitam lagi kakinya hitam di sekitar kedua matanya juga hitam dan juga Abu Daud ya jadi kalau kita dapatkan bagus dombanya berwarna putih tapi kedua kakinya daerah lututnya matanya itu ada bulu hitamnya kalau tidak maka anda bisa pilih domba yang lain tidak ada masalah walaupun khilaf di antara ulama mana lebih afdal apakah domba atau hewan-hewan yang lain ada yang mengatakan domba karena nabi s.a.w. memilih itu dan juga bagaimana Ismail s.a.w. digantung oleh Allah dengan domba kemudian ada juga mengatakan tidak yang afdal tetap yang lebih besar seperti unta dulu kemudian sapi baru sak baru kambing sesuai dengan hadith tentang masalah jumat bagaimana orang kalau pergi di awal waktu jumat maka pahalanya seperti menyembeli unta kalau dia pergi waktu kedua seperti sapi kalau dia pergi waktu ketiga seperti menyembeli domba kemudian kalau datang waktu keempat seperti ayam kalau datang kelima sebelum khatim dari semember maka seperti berkurban dengan sebutir telur seperti itu kurang lebih kemudian yang keempat waktu penyembelian untuk penyembelian hewan kurban di pagi hari Aydul Arhas setelah sholat Eid tidak boleh sebelumnya kerana Nabi SAW bersabda men-zabah qabla sholati fa'innama yadbahu di napsihi wa men-zabah ba'da sholati faqada tamma nusukuhu wa'as'ab sunnatal muslimin barang siapa yang menyembeli sebelum sholat Eid berarti iya menyembeli untuk dirinya dan barang siapa yang menyembeli setelah sholat Eid maka penyembeliannya telah sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin hadith in ribad Bukhari boleh juga ditanggungkan hingga setelah sholat Eid paling afdal setelah sholat Eid langsung hari nahr itu yang dikatakan dalam hadith sebelumnya bahwasannya yang paling Allah cintai amal di hari nahr atau hari raya adalah berkorban menumpahkan darah hewan tapi boleh juga kita tunda sampai hari tashrik artinya 3 hari setelah Eid 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 11, 12 dan 13 dari bulan Zul Eid berdasarkan sabda Nabi SAW semua hari tashrik boleh untuk menyembeli hewan hadith ini riwayat Ahmad kemudian yang kelima yang sangat dianjurkan saat menyembeli kurban adalah menghadapkan wajah hewan ke arah kiblat sambil mengucapkan ini diambil dari potongan apa namanya dua iftitah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik kesungguhnya solatku sembelihanku hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Rab semesta alam tidak ada sekutu baginya dan demikianlah demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri saat menyembeli hendaklah dia mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar Allahumma hadaminka walaka dengan menyebut nama Allah dan Allah maha besar Ya Allah ini darimu dan untukmu ini sunnahnya menyebutkan itu kemudian yang keenam boleh mewakilkannya seorang muslim dianjurkan untuk menyembeli sendiri hewan kurbannya kalau dia mampu dekat dan dia juga terbiasa tapi boleh juga mewakilkan kepada orang lain hal itu tidak berdosa dan tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hal ini yang ketujuh pembagian yang dianjurkan daging kurban dianjurkan untuk dibagi tiga dimakan sendiri bersama keluarga orang keluarga orang yang berkurban ya sepertiganya sepertiga lagi disedekakan dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya demikian berasalkan sabda Nabi SAW makannya dan simpanlah serta bersedekahlah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari boleh juga disedekakan semuanya dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut jadi bebas boleh gak saya sembeli dua mbak semuanya saya simpan buat saya makan sekeluarga boleh saya sembeli sapi semuanya saya pakai boleh tapi kalau Anda mau lebih afdal Anda bagi sepertiganya Anda makan dengan keluarga ini mengandalkan boleh dan dianjurkan makan daging terutama tiga jenis hewan ini punta sapi dan kambing atau domba sepanjang tahun tentunya kemudian boleh juga sepertiganya Anda sedekahkan umum untuk orang miskin sedekahnya Anda sedekahkan kepada orang-orang kerekan-rekan yang walaupun mampu jadi boleh saja Anda saling berbagi satu sama yang lain yang kedelapan upah pelaksana dari setiap hewan kurban maaf upah pelaksana dari selain hewan kurban orang yang mengurusi hewan kurban tidak diberi upah dari bagian hewan kurban tersebut Ali bin Abi Talib mengatakan Rasulullah menjuruhku untuk mengurusi untanya dan bersedekah dengan daging kulit dan isi perutnya dan agar tidak memberi apa-apa kepada orang yang menanganinya ia mengatakan kami memberinya upah dari yang kami miliki hadis ini artinya menyembeli kasih duit bayar dengan upahnya tapi jangan bayar dengan daging nanti sapi ini saya sembeli ya sekitar mungkin 5 kilo saya akan berikan kepada Anda sebagai imbalan menyembelinya itu tidak boleh jadi kasih upah sendiri begitu diajarkan oleh Nabi alihissalatu wassalam yang kesembilan berhubungan dengan masalah ini adalah apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga maka jawabannya seekor domba cukup untuk sekeluarga walaupun satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang yang banyak berdasarkan ucapan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ada seseorang laki-laki di masa Rasulullah yang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya disini riwayat firmi dan dihasankan oleh beliau yang kesepuluh apa atau yang harus dihindari yang harus dihindari orang yang telah berniat untuk berkurban yaitu sangat dimakruhkan bagi orang yang berkurban untuk memotong rambut atau kukunya yang harus dihindari yang perlu diketahui dari berhubung dengan kurban ini yaitu dia menghindari untuk memotong kuku dan juga rambutnya demikian ini semenjak memulai bulan hijriya atau masuk bulan hijriya tanggal 1 zul hijjah mulai dari bulan zul hijjah dimulai dari tanggal 1 yang terakhir teman-teman yang ke-11 di poin ini di hukum-hukum seputar hewan kurban di poin E yaitu kurban Rasulullah atas nama semua umatnya orang yang tidak mampu berkurban diantara komunismin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban ketika karena ketika Nabi S.A.W. menyembeli satu ekor dua beliau mengucapkan Allahumma ini adalah nama atas namaku dan juga nama umatku yang tidak mampu berkurban teriwetkan oleh Ahmad Abu Dawud dan juga Tirmidhi sebagian ulamak mengatakan ini berlaku dari semblihan Nabi S.A.W. untuk semua umatnya yang tidak mampu untuk berkurban Allahumma ini selesai teman-teman sekalian masalah materi berkurban dan kita akan masuk materi kedua masalah akikah ini juga berhubungan dengan masalah semblihan bila Allah S.A.W. mengaruhnya untuk anda anak anak laki-laki berarti anda sembli dua ekor domba atau kambing dan anak perempuan satu ekor domba atau kambing sementara akikah sendiri referensinya adalah domba yang disembeli untuk bayi yang baru lahir yaitu tepatnya di hari ketujuh dari kelahirannya di hari ketujuh dari kelahirannya sementara hukum akikah hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu yaitu para wali bayi yang mampu melakukannya berasakan sabda Nabi S.A.W. kullu gulamin rahinatun bi'akikatihi tubuhu anhu yawmasabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku raksuhu setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembeli pada hari ketujuh kelahirannya dan lalu dinamai dia diberikan nama dan dicukur rambut kepalanya hadith ini diriwayatkan Abu Daud an-nasai dan disohikan oleh beliau jadi artinya disini hukumnya diutukkan sunnah ada juga sebagian ulama yang mewajibkan bagi yang mampu dan bagi orang yang mampu sudah harusnya dia tidak usah bertanya lagi kalau dia seorang muslim dia harusnya memberikan hak anak tersebut dengan menyembelikan hewan dan ini makanannya atau dagingnya boleh dibagikan mentah begitu atau memang dibuatkan masakan kemudian dibagikan kepada orang-orang Allah kemudian yang ketiga hukumah daripada akikah itu sendiri diantara hukumahnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala taslimat diberikan anak dan sebagai wasilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjaga dan memelihara bayi tersebut jadi kita lihat disini berarti ada juga sembeli selain daripada idul adha ya yaitu kita menyembeli untuk akikah selain ini hukumnya tadi bu'ajib atau sunda mu'akad diantara ulama ada yang khidaf tentang masalah itu bagi yang mampu bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban dia sama sekali untuk menyembeli dan ini sering ditanyakan bagaimana dengan orang yang belum sempat akikah pada saat diaturik akikah oleh orang tuanya umumnya pendapat ulama mengatakan sudah gugur dia karena bukan dia punya kewajiban tapi punya kewajiban adalah orang tuanya kalaupun kita berpegang pada pendapat yang mewajibkannya hukum-hukum seputar akikah yang pertama kondisi dan usia hewan akikah yaitu yang sesuai dengan syarat hewan untuk kurban jadi kalau domba minimal 6 bulan kambing 1 tahun kalau sapi 2 tahun kalau unta 5 tahun jadi sesuai dengan syarat hewan untuk berkurban baik dari sisi kondisi fisik tidak boleh cacat maupun usia jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban tidak sah juga untuk akikah yang kedua memakan sebagian dan membagikan sebagiannya dianjurkan untuk dibagi sebagian sebagaimana daging kurban yaitu dimakan oleh keluarga dan dihadiahkan juga disedekahkan artinya dibagi tiga tadi yang ketiga yang dianjurkan pada hari akikah adalah menyembeli dua ekor domba untuk bayi laki-laki karena Rasulullah menyebeli dua ekor domba untuk Al-Hasan disebutkan oleh Ediwad oleh Cirmini dengan beliau menusahikannya juga Al-Nasai juga dianjurkan pula si baik diberi nama pada hari ketujuh dengan nama yang baik jadi gak boleh salah kita memberikan nama ya terus nama-nama yang bagus dan usahakan memilih satu komposisi nama saja jadi misalnya Muhammad kita di Indonesia kadang-kadang Muhammad Yusuf Harun Muhammad Nabi Yusuf Nabi Harun Nabi siapa yang kita mau pakai yang telah nama-nama ini satu saja dan jangan dipangkas dan tidak usah lagi dipanggil dengan nama-nama julukan cukup Muhammad ya Muhammad saja tidak usah dipanggil mat misalnya atau diganti menjadi nama-nama yang buruk maknanya juga mencukur rambutnya pada hari ketujuh itu kalau sekarang sudah lebih mudah bisa pakai alat cukur mesin ataupun alat kerokan kemudian setelah itu disedekah disedekahkan jumlah berat rambutnya tadi senilai emas ataupun perak atau boleh juga berupa uang senilai itu berdasarkan sabda Nabi S.A.W. kulu gulamin rahinatun biakikat hi tubuh wa anhu yawmasabih wa yusamma wa yuhlaku rak suhu setiap bayi tergadir dengan akikatnya yang disembeli atas namahnya pada hari ketujuh kelahirannya dan dinamai diberikan nama dia serta dicukur rambutnya ini anjuran yang sangat ditekankan untuk diamalkan diamalkan kemudian beliau menyebutkan disini yang keempat tapi ini memang masih khilaf di antara ulama berhubungan dengan ini beliau mengatakan azan dan iqamah di kedua telinga bayi para ulama mengajur untuk menantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan lalu menantunkan iqamah pada telinga kirinya dengan harapan agar Allah memeliharai dari gangguan jin hal itu berdasarkan riwayat barang siapa yang mendapatkan mendapat kelahiran anak lalu menantunkan azan pada telinga kanan dan menantunkan iqamah pada telinga kirinya maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin hal ini riwayat ibn sunni ibn sunni nomor 623 tetapi hadith ini teman-teman sekian dilemahkan oleh syihal bani dan juga ulama-ulama hadith yang lain artinya kalaupun kita kembali kepada pendapat ibn Qayyim beliau masih lebih cenderung kepada masalah azan iqamah ini lebih lemah dari sisi hukum sehingga mungkin kalaupun ada yang memelaksanakan maka mereka azan di telinga kanan karena hadith ini tidak dipegangi oleh para ulama hadith kalau anda kembali karena dia sangat lemah hadith ini kemudian yang terakhir yang kelima lewat 7 hari tapi belum menyembeli akika boleh disembelikan pada hari ke-14 hari ke-21 jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7 maka tidak perlu akika ini poin terakhir berhubungan dengan masalah akika itu sendiri artinya hari ke-7 yang paling afbar jadi anda misalnya anak itu lahir hari ini berarti hari ini sudah dihitung hari pertama walaupun sudah menjelang jam 12 malam anda masih hitung hari ini misalnya hari ini hari selasa maka hari selasa anda hitung berarti selasa misalnya kalau hari ini lahir kita hitung kemudian rabu besok lusa kamis jumat sabtu ahad senen berarti hari senen depan dia sudah di akika seperti itu ini sunnahnya yang diperintahkan dalam agama islam sementara hadith yang berhubungan dengan masalah yang tidak sempat menyembeli di hari ke-7 maka boleh di hari ke-14 hari ke-21 juga didukin oleh ibn Khayyim rahimahullah dalam buku beliau berhubungan khusus membahas masalah akika ini tetapi pendapat yang paling kuat kalau ada yang meninggal sebelum hari ke-7 karena hari ke-7 penentuan akikanya maka tidak perlu di akika bayi tersebut termasuk yang meninggal di perut kalau misalnya dia sudah di atas 4 bulan maka tidak ada akika lagi tapi sebagian ulama membolehkan kalau memberikan namah yang memberikan nama Allahu'alam jadi ini bahasanya teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah baktura akhir dari fikir ibadah dan insyaAllah kita akan masuk ke depannya dengan fikir atau bab yang terakhir dalam buku ini bab ke-5 ini bab yang paling panjang sebenarnya dari semua bab-bab yang sebelumnya yaitu bab fikir mu'amalah jadi dimulai insyaAllah dengan bab jihad artinya mu'amalah itu berinteraksi dengan manusia maka kita akan bahas fikir berhubungan dengan jihad di pasal pertamanya insyaAllah pada pertemuan akan datang Allah sub indo by broth3rmax